Hai guys, kalau udah dengerin suara aku di Juve ID, itu artinya aku bakal kasih kamu informasi paling menarik hari ini tentang Juventus. European Super League berdampak besar pada kondisi politik sepak bola Eropa dan dunia. Karena kompetisi tandingan Liga Champions itu sejumlah klub dan pemain terancam eksistensinya. UEFA telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait status European Super League. Mereka menegaskan kompetisi yang diinisiasi oleh 12 klub raksasa Eropa itu berstatus breakaway alias ilegal. Dalam pernyataan resminya, UEFA menegaskan bakal menjatuhkan sanksi tegas kepada siapa saja yang nekat untuk menggelar dan ikut serta dalam European Super League. Sanksinya berupa larangan berkompetisi di level UEFA atau FIFA, baik lokal maupun domestik. Pemain yang juga ikut membela klub-klub terkait akan disangsi pula dari tim nasional. Begitu pernyataan resmi UEFA di situsnya. Dengan kondisi tersebut, pastinya nasib sejumlah pemain bintang terancam. Lihat saja siapa 12 klub yang menjadi pendiri European Super League. Manchester United, Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Inter Milan, dan Juventus. Klub-klub tersebut adalah para pendiri European Super League. Jadi, bintang-bintang besar seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bisa saja pensiung gini kalau masih nekat membela klub masing-masing di ajang European Super League. Status European Super League memang masih breakaway. Namun, 12 klub pendiri mau bernegosiasi dengan UEFA dan FIFA agar disahkan. Oke guys, kamu bisa tunggu informasi lainnya seputar Juventus hanya di Juve ID for the Juve. Terima kasih telah menonton!